Terima kasih. 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 2016, Indonesia menjadi tuan rumah KTT luar biasa OKI yang ke-15 mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sarif. Sebelumnya, di tahun 2015, kita juga menjadi tuan rumah International Conference on Question of Jerusalem. Kita juga aktif di dalam Peace Conference yang diinisiasi oleh Perancis dan Indonesia juga merupakan pihak yang mendorong dilakukannya pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri OKI mengenai Jerusalem pasca kerusuhan yang terjadi di Jerusalem yang terakhir ini. Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI itu dilakukan di Istanbul pada Agustus 2017. Indonesia juga memperkuat pengembangan kapasitas atau capacity building dengan rakyat, dengan masyarakat Palestina. Sejauh ini, kita telah memberikan pelatihan terhadap ribuan warga negara Palestina yang mencakup beberapa program unggulan. Itulah mengenai Palestina dan sekali lagi, kita tidak akan menyurutkan diplomasi kita untuk membela Palestina. Hal ketiga, yang ingin saya harap adalah diplomasi perlindungan. Perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negara ini. Teman-teman yang saya hormati, tantangan untuk pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia semakin besar. Namun, kita tidak akan surut dan mundur karena adanya tantangan yang besar tersebut. Sudah merupakan komitmen pemerintah bahwa perlindungan WN ini akan terus diperkuat. Dan kita jalankan komitmen tersebut dengan sepenuh hati. Fokus perlindungan WN ini, pertama memperkuat sistem perlindungan dengan menggunakan data, teknologi, dan inovasi. Yang kedua adalah integrasi database. Yang ketiga adalah peluncuran beberapa aplikasi termasuk mobile safe travel dan juga pop-up SMS plus. Yang keempat adalah tentunya memperbaiki pelayanan dan kualitas perlindungan. Sekarang saya ingin menyajikan data, karena kalau bicara mengenai perlindungan WN ini, kita memiliki data yang cukup lengkap. Dalam tiga tahun ini, kita telah berhasil menyelesaikan 27.341 kasus. Membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati, melakukan repatriasi terhadap 181.942 WNI. Saya ulangi, 181.942 WNI yang memiliki masalah termasuk tentunya adalah overstayers, melakukan evakuasi 16.426 WNI dari berbagai wilayah konflik, peran, dan bencana awal. Alhamdulillah kita juga berhasil membebaskan 31 Sandra WNI, baik dari Filipina maupun dari Somalia. Kita juga berhasil membalikkan hak finansial WNI yang ada di luar negeri yang nilainya mencapai 388 miliar. Ini berhubungan dengan gaji yang nilainya mencapai 388 miliar. Untuk memperbaiki situasi pendidikan para tenaga kerja kita, maka di dalam tiga tahun terakhir ini, kita juga dapat melakukan penambahan 16 Community Learning Center. Baik di Sabah maupun di Sarawak, yang berarti dengan penambahan 16 ini, total CLC mencapai 255. Kita juga melakukan kerjasama dengan tujuh kementerian dan badan dalam rangka kepala kita untuk meningkatkan penanganan perdagangan manusia. Kemlu juga melakukan penguatan kapasitas perlindungan WNI, bahkan sampai ke daerah, yaitu di 60 kabupaten kota. Jadi dari waktu ke waktu kita melakukan capacity building di daerah-daerah, di kabupaten kota, di mana banyak para tenaga kerja kita berasal. Terakhir, saya kita melakukan ini antara lain di Lombok. Teman-teman yang saya hormati, jadi itulah tiga highlight yang menonjol akhir-akhir ini dan juga perlu saya sampaikan karena cukup menonjol selama tiga tahun yang kebelakang. Ijinkan saya dengan cepat menyampaikan capaian lain di prioritas politik luar negeri Indonesia. Pertama, diplomasi kedaulatan, yaitu melindungi negara-kesatuan Republik Indonesia. Diplomasi ini dijalankan melalui perundingan penyelesaian batas negara, baik darat dan maritim. Dan dua hal yang menonjol dalam diplomasi kedaulatan ini, yaitu adanya road map perundingan. Kita sudah membuat format sehingga jelas kapan kita akan melakukan perundingan. Dan yang kedua adalah mengintensifkan negosiasi. Ini perlu dilakukan karena beberapa perundingan sudah tidak berjalan sejak tahun 2003. Oleh karena itu, kita sudah berkomitmen akan mengintensifkan perundingan-perundingan. Perundingan batas negara bukan merupakan perundingan yang mudah. Memakan waktu lama sudah pasti. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita lakukan perundingan secara intensif dengan keyakinan bahwa kita akan mengalami progres. Jadi progres akan terjadi, insya Allah. Saya ingin memberikan beberapa contoh. Di tahun 2015, 9 perundingan dilakukan untuk batas maritim dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Tadang, Kepalo, dan Timor-Leste. Kita juga menunjuk special envoy untuk perundingan batas maritim dengan Malaysia. Kita juga melakukan 14 perundingan batas maritim. Sementara untuk 2016, kita melakukan 20 perundingan penetapan batas maritim. 20 perundingan maritim. Ditambah 3 perundingan yang dilakukan oleh special envoy. Terdapat 16 perundingan batas darah. Kita juga telah meratifikasi perjanjian garis tantas laut wilayah Indonesia dan Singapura pada tanggal 15 Desember 2016. Kita juga sudah mencapai MOU Survey and Demarcation antara Kalimantan dan Sabah, berarti antara Indonesia dengan Malaysia. Kita juga sudah berada pada penyelesaian tahap akhir dari dua unresolved segmen perundingan batas darah untuk Indonesia dan Timor-Leste. Pada tahun 2017, kita ratifikasi dua perjanjian batas maritim, yaitu satu ratifikasi dan sekaligus pendeposita instrumen ratifikasi batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di PBB pada bulan September kemarin. Dan juga perjanjian batas dan juga perjanjian batas ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Filipina. Sekali lagi, dalam perundingan batas wilayah Indonesia, kita akan terus mengintansiakan agar terjadi progres. Karena penyelesaian batas wilayah ini merupakan hal yang sangat penting artinya. Teman-teman media yang saya hormati, untuk prioritas kedua yaitu perlindungan warga negara Indonesia, saya kira tadi saya sudah disampaikan. Dan saya ingin masuk ke prioritas yang ketiga, yaitu diplomasi ekonomi. Teman-teman, kondisi ekonomi global dalam tiga tahun terakhir ini diwarnai dengan pertumbuhan sekitar 3,3, antara 3 sampai 3,1 persen. Pertumbuhan perdagangan juga rendah, globalis begini. Banyak negara, kita tahu, menerapkan kebijakan proteksionis sehingga meningkatkan risiko hubungan dagang dan investasi internasional. Indonesia terus mengupayakan perbaikan sistem investasi dan perbaikan ini mendapatkan pengakuan. Untuk pertama harinya, setelah krisis ekonomi 1997, Indonesia mendapatkan peringkat investment grade. Diplomasi ekonomi ini sangat penting artinya untuk ditingkatkan. Karena dengan situasi yang agak tidak kondusif ini justru diplomasi ekonomi harus lebih ditingkatkan. Salah satu fokus kita adalah membuka pasar non-tradisional. Afrika, Asia Selatan dan Tengah, serta Amerika Selatan. Sebagai ilustrasi, sepanjang tahun 2016 saja, peningkatan perdagangan bilateral Indonesia dengan beberapa negara Afrika, saya sebutkan beberapa, antara lain dengan Madagaskar meningkat lebih dari 112 persen. Dengan cap meningkat 207 persen. Dengan Zimbabwe, 223 persen. Gabon, 562 persen. Kungbo, 566 persen. Zambia, 637 persen. Dan Wanda naik 17 kali lipat. Upaya mendorong kedekatan bisnis antara Indonesia dan Afrika ini, kita lakukan dengan meningkatkan intensitas kunjungan. Tidak hanya kunjungan pada tingkat pemerintah, tetapi juga pada tingkat swasta. Untuk tahun ini saja, saya sudah melakukan trade ke Afrika sebanyak dua kali dan diikuti juga dengan kalangan swasta dan BUMN Indonesia. Indonesia juga sudah mengajukan kerjasama Preferential Trade Agreement, PTA, dengan beberapa kelompok ekonomi di Afrika. Dengan tujuan untuk mendapatkan penurunan tarif perdagangan. Karena salah satu tantangan perdagangan dengan Afrika adalah tingginya tarif bagi beberapa produk Indonesia. Tahun depan, kita akan menyelenggarakan Indonesia-Afrika Forum. Ini adalah untuk pertama kalinya kita adakan dengan tujuan untuk mendekatkan interaksi swasta Indonesia dan Afrika. Indonesia juga terus melakukan intensifikasi perundingan di dalam konteks CEPA dan juga FTE. Pada tahun 2015, perundingan untuk CEPA kita lakukan dengan Jepang, Hong Kong, Korea, dan juga dengan AFSEP, Regional Comprehensive Economic Partnership yang berarti adalah 10 negara asian plus 6 mitranya. Pada tahun 2016, 16 kali perundingan dilakukan dan kita memulai scoping paper untuk Indonesia dan Uni Eropa. Pada tahun 2017, sudah dilakukan 11 kali perundingan dan kita mencoba untuk melanjutkan atau untuk menyelesaikan beberapa perundingan mengenai FTE dan CEPA ini. Diplomasi ekonomi juga kita lakukan untuk memfasilitasi promosi perdagangan. Dan untuk tahun 2016 misalnya, transaksi di Trade Expo Indonesia mencapai hampir 1 miliar USD dengan penandatangan 31 kontrak dagar. Saya baru bertemu dengan Pak Mendak dan Pak Mendak menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap transaksi TEI untuk tahun 2017. Dan beliau menyampaikan terima kasih kepada para peta besar dan diplomat Indonesia yang telah membantu untuk melakukan diplomasi ekonomi dalam konteks promosi perdagangan, lebih khusus lagi dalam konteks TEI. Pada tahun 2016, Tim Pokja Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Perwakilan Indonesia telah memfasilitasi lebih dari 35.000 pelaku usaha Indonesia untuk melakukan kontak menangani informasi-informasi yang diperlukan sekaligus untuk mengadakan matchmaking. Satu hal yang cukup menonjol di dalam diplomasi ekonomi Indonesia adalah upaya untuk memperkuat kemampuan industri strategis Indonesia. Jadi kemanapun saya pergi, kemampuan industri strategis Indonesia selalu saya bawakan. Beberapa data yang saya sampaikan misalnya, Bangladesh in total telah membeli 400 gerbong kereta api. Sudah 150 di-deliver, ketambahan 250 gerbong yang sudah ditandatangani kontraknya. CN-235 sudah banyak dipakai di beberapa negara Afrika. Dan juga di beberapa negara Eropa. antara lain di Zendia dengan total nilai investasi 11 juta USD. Teman-teman wartawan yang saya hormati, sampailah saya pada prioritas yang keempat yaitu peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai diplomasi kemanusiaan, kemudian juga mengenai masalah Palestina. Dan di bawah prioritas keempat ini, saya ingin menambahkan mengenai diplomasi perdamaian Indonesia. Dan peran sebagai bridge builder yang ingin dimainkan oleh Indonesia dalam menjembatani banyak sekali perbedaan. Peran Indonesia dalam peace epic operation merupakan salah satu wujud yang nyata, komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Lebih dari 2.800 personel, sejauh ini kita sudah terjunkan. Dan di 2017, peringkat Indonesia adalah delapan terbesar kontributor untuk PKR. Indonesia juga aktif di dalam peace building committee di BPP. Untuk menjamin ketersediaan sumber daya untuk pembangunan pasca konflik. Karena biasanya pasca konflik memerlukan banyak sekali resources untuk melakukan pembangunan. Oleh karena itu Indonesia aktif di dalam BPC. Kita juga melihat upaya kita untuk menjembatani beberapa konflik di Timur Tengah. Dan kita juga menjembatani komunikasi antara Nyaman dan Bangladesh, tadi juga sudah saya sebutkan. Saya ingin beralih ke ASEAN. Bagi Indonesia, isu unity and centrality of ASEAN merupakan isu yang sangat penting. Tahun ini kita merayakan 50 tahun berdirinya ASEAN. Banyak yang sudah kita capai, terutama dalam menciptakan ekosistem bagi stabilitas perdamaian dan kesejahteraan untuk kawasan Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri bahwa ASEAN merupakan motor utama terciptanya stabilitas perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Tantangan ASEAN sangat besar dan tantangan ini hanya akan dapat diatasi jika ASEAN bersatu dan dapat menjalankan sentralitasnya. Indonesia terus berusaha untuk menjalankan perang dan kepemimpinannya di ASEAN. Kita tidak pernah tinggal dia. Saya ingin ulangi Indonesia tidak pernah tinggal dia untuk merespons dengan cepat jika terjadi masalah di ASEAN. Saya ingin memberikan beberapa contoh, teman-teman pasti masih benar. Pada saat keamanan di perairan Sulur dan sekitarnya terancam, Indonesia adalah pihak yang menginisiasi Trilateral Corporation. Pada saat Kota Marawi diserang oleh kelompok teroris, Indonesia juga langsung menginisiasi pertemuan trilateral dan juga pertemuan yang sifatnya subregional. Untuk membantu Filipina mengatasi situasi dan sekaligus meningkatkan kerjasama. Mengenai respon kita ke ASEAN sudah saya sampaikan tadi. Kontribusi yang tidak kalah pentingnya di dalam konteks ASEAN dan kawasan adalah berhasilnya ASEAN dan RRB di dalam menyepakati framework code of conduct. Ini merupakan sebuah awal untuk melanjutkan negosiasi code of conduct. Kawasan Samudera Hindia juga tidak lukut dari perhatian diplomasi Indonesia. Sudah banyak kerjasama yang kita lakukan di Samudera Pasifik, namun kerjasama di Samudera Hindia masih banyak yang dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, pada saat Indonesia menjadi atau memimpin EORA, untuk pertama kalinya setelah 20 tahun kita lakukan KTT EORA, Kita letakkan dasar atau fundasi baru bagi EORA untuk meningkatkan kerjasama di masa mendatang dengan pembentukan Jakarta-Kongkot. Dan apa yang dilakukan Indonesia di EORA ini juga merupakan salah satu wujud dari perkuatan diplomasi maritim Indonesia. Kerjasama maritim dengan negara lain juga ditingkatkan, antara lain melalui pembentukan 8 perjanjian bilateral kerjasama di bidang maritim. Teman-teman media yang saya hormati, presentasi yang saya sampaikan tadi tentunya tidak dapat mencakup semua apa yang sudah kita lakukan di dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang. Namun saya yakin dengan presentasi ini, teman-teman akan mendapatkan gambaran utama mengenai apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan, dan juga tantangan yang ada. Intinya diplomasi Indonesia akan terus bekerja tanpa kegaduhan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian stabilitas perdamaian dan kesejahteraan dunia. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Deswegen, Ibu Nru. Agar. Terima kasih είらい. Nah, ketika ada teman-teman yang можно jawab naik owen nama dan afiliasi. Selamat pagi, Ibu Nru. Saya Yair Direktur dari Kumparan. Terima kasih. 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 isu mengenai Papua itu adalah dan kita adalah menjelaskan dan itu kita sudah dengan menjelaskan pembangunan yang dilakukan kita di Papua perkembangan Papua secara kompetensif dan lain-lain itu sudah kita jelaskan dan saya ingin sekali lagi menekankan mengandung lain menggaris bawahi bahwa isu atau gerakan atau kalau kita bicara mengenai separasi dan saya kira saya sudah beberapa kali menjelaskan kepada teman-teman disitulah titik kita kita tidak akan nombor satu ujian kalau kita sudah bicara mengenai masalah separasi yang kedua Tim hi again welcome back to Campbell you are talking about attack so the issue that will be conveyed by Presiden Jokowi I just think of two issues one is about effort to narrow the gap the difficult gap because this is very critical issue in any country not only Indonesia but also in the context of effort so that's why Indonesia always reminding the importance of effort to give the positive consideration on development rules because by having development rules it will help narrowing the gaps the development gaps the second issue is on the inclusiveness we realize the importance of technology innovation etc but don't forget that any economic development must be inclusive otherwise back to point one the development gap will get wider what's the third okay the third question is about I would like to explain it in bahasa Indonesia so my colleague will understand and I know that you speak bahasa Indonesia very well so you don't have any difficulty to understand teman-teman pagi tadi saya menerima Duta Besar Amerika Serikat yang baru mendatak di Jakarta kemarin sore dari pagi pukul 8.30 saya menerima Duta Besar Amerika Serikat dan kembali kita membahas mengenai isu yang berkait dengan panggungan kemarin teman-teman tahu bahwa Dutaan Besar Amerika Serikat telah mengeluarkan kris di dalam rilis tersebut paling tidak terdapat 7 atau 8 8 elemen pertama fakta terjadi yang kedua mereka menatakan faktor penyebabnya adalah kesalahan akwilis yang ketiga kesalahan tersebut cepat diluruskan yang keempat tidak saat ini tidak terjadi larangan terbang yang kelima mereka menyambut baik Jenderal Gato kalau akan kebaikan ke Amerika mereka mereka menyesalkan apology regret and apology terhadap ketidaknyamanan ini dan yang itu mereka berjanji hal semacam ini tidak akan terjadi lagi dan yang kegelapan adalah komit Amerika serikat terhadap strategi partnership yang dilakukan dengan Indonesia dalam pertemuan dengan terbesar Amerika serikat tadi terbesar menyampaikan hal tersebut dan beberapa kali menyebabkan this is the mistake this is our mistake my apology our apology dan mulang bahwa student directified tidak akan menjadi lagi dan sebaik yang lain terima kasih teman-teman selamat siang terima terima